Dan yang ketiga Tauhid yang syuhud Tauhid dengan syuhud Apa maksudnya? Dia mengesakan Allah Dan menyaksikan Keesaan Allah itu Apa bedanya dengan Yang keempat? Nah ini yang kita jelaskan Yang paling penting sebenarnya Dan saya berdoa Minimal yang hadir malam ini Sampai di level yang ketiga Maka gak cukup ngaji kitab Mesti suluk Disini kan ada pesulukan Ikut suluk Teorinya begini Tauhid bisyuhud Bertauhid mengesakan Allah Memandang keesaan Allah Ketunggalan Allah Bisyuhud Dengan menyaksikan Pertanyaannya Allah fisik atau non fisik? Non fisik Allah benda Allah benda atau bukan benda Kalau bahasa kampusnya Allah itu Transcendent atau Imanen Pusing ya? Udah pakai bahasa kita aja deh Allah itu Bisa dibayangkan Atau tidak bisa dibayangkan Karena Allah Tidak benda Tidak fisik Tuhan yang kita sembah Dalam bahasa Arab Disebut Alif Lam Allah Meskipun Saudara kita yang Nasrani Menyebutnya Allah Tapi teman saya Orang Nasrani Libanon Menyebutnya Allah Orang Arab Kristen Arab Katolik Tetap menyebutnya Allah Maka Allah itu Nama Yang sudah ada Sebelum orang Arab Ada Sudah ada Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut Namanya Allah Masih ingat Kisah Nabi Musa Surat Toha Hei Musa Innani Anallahu La ilaha Illa An Innani Sesungguhnya Aku Akulah Allah Maka Allah Menamakan dirinya Dengan huruf Alif Lam Lam Ha Al Allah Jika ingin Mengenal yang punya nama Sebutlah namanya Inilah yang disebut Dalam surat Al-Muzammil Wazkurismarabbik Wazkurismarabbik Watabattal ilaihi tabdila Sebutlah nama penciptamu Pengatur alam semesta Siapa nama Tuhan Penciptamu Wazkurismarabbik Sebut nama Rabmu Siapa nama Rabmu Jadi Bacaannya apa Oh Oh Maka salah satu Cara awal Tauhid bisyuhud Namanya Musyahadatul Musyahadatul asma Penyaksian nama Ini tingkatan syuhud Level satunya apa Musyahadatul asma Menyaksikan namanya Berdiri di dalam diri sendiri Bercahaya di dalam kolbu Itulah Level tauhid ketiga Maka mohon maaf Bukan melebih-lebihkan Kaum sufi dan toreko Orang yang berbayaan Lalu zikir kolbu Dia langsung naik kelas Walaupun tidak pernah nyantri Walaupun gak pernah kuliah Ke level yang ketiga Meskipun dia gak tau itu kelas apa Ketika seorang mursyid Mentalkinkan Kepada si murid Masuklah nama Allah Dari lisannya Kedalam lisan kolbunya Disebut Wajilat kulubuhum Bergetar kolbunya Di saat itulah Dia masuk ke level satu Di tauhid Bish Syuhur Nama Allah yang kita Masyburkan berdasarkan Hadis Nabi Inna lillahi Tis'awu tis'ina isman Mi'ah illa wahida Man ahsohada Kholajanna Hadis Bukhari Muslim Abu Daud Termizi Dengan riwayat Dan berbagai macam Allah memiliki 99 nama Ini bukan pembatasan Ini hanya contoh Karena nama Allah banyak Di hadis yang lain 120 Di hadis yang lain Ditambah Sesungguhnya Allah Memiliki 99 nama Maka minimal Tauhid Bishuhud Ini Dia akan Melewati 9 tangga Nusyahadah Maka siapa Saja orang Yang dia Menaiki Tangga Rahman Dia akan Mencintai Semua makhluk Hatta hewan Yang dianggap Hina Apalagi Makhluk Bernama manusia Saya mau tanya Agamanya Mohon maaf Kuguk apa Tau Anjing Tau Nanti kalau ketemu Anjing Siapa aja Anjing lo Dia gak marah Tapi kalau manusia Bilang Anjing lo Marah dia Ketemu anjing Boleh Anjing agamanya Apa Ada gak Agamanya Agamanya Gak tahu Tapi kan dalam Malukuran disebut Bertasbih Apapun yang di Langit dan di Bumi Termasuk si Guguk Guguk itu Maka ketika Ada seorang Pelacur Yang kemarin Lagi debat Apakah Melacur itu Bagian dari Profesi Atau tidak Sehingga dihaluskan Namanya jadi Pekerjaan PSK Orang ini Perempuan ini Melihat ada Anjing Kehausan Ternyata Di alam Ruh Sebelum Dia dilahirkan Ruhnya Mendapatkan Satu Tetes Rahmaniyah Allah Dia kemudian Turun dari Tebing Gak ada Gayung Dipakai Sendalnya Ambil Dikasih ke Yang gak jelas Agamanya Tadi Mas Kalau ada orang Kena musibah Banjir Nanya dulu gak Agama kamu apa Gimana mbak Ada orang Kena gempa Rumahnya roboh Nanya gak Eh Hadar gak Nanya gak Nah Tanya begitu Kalau begitu Belum Kalau nanya Seperti itu Belum masuk Ketangga Rahmaniyah Ya Allah Subhanahu Wata'ala Terima kasih